Berikutnya kisah tentang seorang tukang ojek dan kini dia jadi pengusaha sukses Usahanya apa dan siapa dia? Mari kita sambut Wibowo Baik, bagaimana sehat? Silahkan duduk Jadi anda asalnya dari mana? Sebentar tadi ya sebelum saya jawab saya mau nyapa dulu Yang pertama istri dan anak saya yang tercinta Yang kedua rekan-rekan tim sekerja di Master Senu Coba angkat tangan Banyak banget Ada lagi? Sudah itu aja Kok anda ngambil porsi saya? Ini udah ngambil porsi orang Gak apa-apa dibiar semangat Jadi anda asalnya dari mana? Ya nama saya Wibowo Asal dari Purwodadi Gerobokan, Calatengah Pendidikan terakhir? Aduh ini yang ini SC bang SMP belum pernah? Belum Tunggu-tunggu ini jangan sampai acaranya jadi kaco ya Jangan sampai kemudian yang nonton acara gini Oh kalau mau jadi sukses cukup sampai SD aja Bukan ya? Bukan ya? Ini kebetulan aja ya? Kebetulan Kebetulan, oke Tapi kenapa cuma sampai SD ya? Orang tua kita dulu gak mampu lah ya Karena kan hanya petani biasa Terus gak bisa, gak mampu menyekolahkan? Ya Apa pikir anda dulu tukang ngojek? Betul Ngojek di mana? Di Jakarta Sebenarnya Dari kecil saya sudah Senang lah ya Mendapatkan sesuatu itu Dari hasil saya sendiri Ya dari kelas 2 SD itu Ya karena Waktu itu kan Untuk uang saku aja Orang tua saya itu kadang ada kadang enggak gitu loh Sehingga Inisiatif Kelas 2 itu kan Kalau dulu berangkat siang ya Berangkat siang Saya paginya Nyari rumput dulu Lalu Ambil daun yang bisa dijual Waktu itu daun jati ya Kita jual untuk Di toko kelontongan gitu Nah itu Terlanjir sampai kelas 3 Kelas 4 Kelas 6 Saya sudah Inisiatif dari uang saku sendiri Karena memang orang tua gak ada Dari SD nih ya Betul Nah Dari situ Setelah lulus Akhirnya kan kita sudah terbiasa Kreatif dari sesuatu sendiri Kita bilang Di sekolah kan lagi gak nih Orang tua bilang Udah lah gak usah lah Temenya juga enggak kan gitu Jadi gak sekolah lagi Akhirnya Di rumah cuma 3 hari Karena ya memang Sudah biasa kerja Akhirnya kita Ikut Ikut Teman kerja ke lain desa Terlalu masih Satu kapupaten gitu Waktu itu disitu Bikin genteng 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 gitu loh Baik Jadi sebelum jadi tukang ojek Nasib Anda juga gak terlalu bagus ya Saya kebayang Kayak apa ya Jakarta Akhirnya ikut Umur berapa ini 16 tahun 16 tahun 16 tahun Kerja apa di Jakarta Lalu sampai Jakarta itu Saya disitu Lujunya itu proyek bang Bangunan terus tidurnya di mes Kumuh Kok gak Seperti saya bayangkan ya di Jakarta Ini bukan pelajaran kedua ya Kalau mau sukses jadi kulit bangunan dulu ya Kumpulan sama ceritanya Bukan kemudian jangan ditiru ini ya Terus Jadi tukang ojek kapan? Iya Akhirnya saya lihat dari proyek itu ada pangkalan ojek bang Coba deh tanya-tanya Saya motor gitu kan Ah boleh gitu Padahal saya belum bisa naik motor gitu bang Akhirnya motor saya bawa sebisanya saya Aduh gitu kan Kan sering sekali juga Waktu udah bawa penumpang jatuh Jadi ini moral ceritanya Kalau naik ojek tanya dulu bang Udah bisa naik motor dulu bang Sampai disitu dulu Nanti ceritakan pengalaman anda Karena sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini Wibowo Pemuda asal berbakan Jawa Tengah Yang hanya lusun SD ini Tidak perang menyerah dengan keadaan Demi merbaiki hidupnya Ia merantau ke Jakarta Meski awalnya harus berkini sebagai kulit bangunan dukang ojek Kini ia merupakan pemilik PT. Mastrasen Indonesia Yang memiliki lebih dari ratusan karyawan Berawal tahun 2002 Wibowo mulai membuka usaha penyicuian mobil Di daerah Suntar, Jakarta Utara Dengan hanya dua karyawan Seiring menjangi waktu Usaha yang sempat jatuh balik ini Kemudian menjadi berkembang Awalnya Ia menawarkan penyicuian mobil secara door to door Kepada para pengguna apartemen 6 tahun kemudian Usaha penyicuian mobil itu semakin berkembang dan maju Bahkan sudah tidak manual lagi Tetapi semi-moderan Dengan mempergunakan sistem robotik Ini Wibowo mempunyai lebih dari 25 otak dan cabang Di beberapa kota di Indonesia Karyawannya yang dunia hanya dua orang Kini berjual ratusan Bahkan Wibowo sendiri yang memberikan training Kepada para karyawannya Keluarannya oke, baik Dan juga ontan Kerjanya bersih juga pas ngeringin Saya suka Saya biasanya nyuci disini tuh Kalau misalnya habis hujan ya Hujan berus Mobil itu bawahnya kotor kan Nah kalau saya cuci-cuci yang biasa Itu kotorannya di bawahnya gak jatuh Jadi kalau saya lihat disini mereka tuh sampai bawahnya sampai ngolong Sampai besi-besinya pernya tuh dilapin semua Jadi itu jadi saya suka ya Pak Wibowo sendiri orangnya Belum pernah membedakan-bedakan antara Ini karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya Jadi semuanya yang ada di Mas Tersenuh Dianggap adalah saudara Dianggap adalah keluarga Makanya Walaupun nanti Walaupun saya sendiri Jabatannya sebagai di visi marketing Di peralatan Ada yang Supervisor untuk di outlet Jadi beliau belum pernah membeda-bedakan Antara Oh ini orang kantor Oh ini tugasnya di outlet Jadi beliau itu semuanya merangkul Artinya Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Sukses dengan usaha pencucian mobil Wibowo melakukan ekspansi usaha Ia memproduksi sabun pencuci snow wash Dan dasar pencucian mobil teknik snow wash Alat-alat robotik dan hidrolik Yang semuanya Wibowo produksi sendiri Di bawah nauman PT Masters Indonesia miliknya Kesuksesan Wibowo Bukanlah hasil kerja satu malam Menurut Wibowo Sukses itu bukan soal umur Bukan karena moda besar Atau bahkan pintar dengan pendidikan Menurutnya Sukses itu karena kerja keras Motivasi Semangat yang kuat Dan sikap yang baik Dalam menjalankan sebuah usaha Tentu banyak orang tidak percaya bahwa Dulu Anda tukang ojek Kuli bangunan ya Karena kalau dilihat sekarang Anda punya ada berapa bengkel Cuci mobil disitu Car wash Kita itu sekarang total 20 otrek 20 otrek Sebagian punya Anda Atau Ya kita ada sistem franchise ya Yang tujuh itu milik kita sendiri Yang tiga itu investor Oke jadi bisa ya franchise ini Bisa sangat bisa Bagaimana sampai terpikirkan waktu itu Untuk jadi pengusaha Tempat cuci mobil Kebetulan kan ojek saya ini di bawah apartemen Tanya lagi ada yang nawarin Eh kamu mau gak cuci mobil saya Gitu kan Nah waktu itu cuci mobil Gak langsung pakai alat gitu Jadi buat sampingan aja Coba-coba Nucinya tuh pas parkir Lalu bawa ember Kita cuci manual gitu kan Masih sambil ngejek Jadi siangnya ngejek Malamnya ngerjain cinyu mobil Karena mobil kan pulangnya sore Harus dicuci malam hari gitu kan Nah dari situ Timbul ide Daripada saya nungguin gak jelas begini Jadi saya kaya inisiatif Saya mau bawa sampo Beli sampo ke salah satu supplier gitu Lalu saya jual Saya tren pakai motor gitu Ya di satu hari ada yang baik Ketemu Ngobrol begitu kan Beli sampo Lalu saya lihat mesinnya lagi Wah ini Tanya-tanya gitu kan Nah waktu itu saya Lihat salah satu Alat Cuci mobil yang Sekarang terkenanya Tabung snow wash Atau Atau cuci salju Snow wash Betul Tabung salju Tabung salju Nah waktu itu Saya tanya Ini kenapa gak dipakai pak Wah itu rusak gitu Wah gak bagus produknya Gini-gini Oh iya Saya diem Jangan saya sambil bawa sampo Pak Ini kalau saya tukar sampo Beli gak gitu Oh jadi mesin yang rusak Anda mau tukar Iya Orangnya reaksinya gimana Nah bawa aja dah Bawa Setuju Setuju Kan dia udah digudang Wadah rusakkan Iya pak ini saya tukar sampo Betul Nah sampai disitu dulu Karena ternyata Ini juga mengubah hidup Anda Selain nanti punya car wash Anda bikin sendiri ya Master snow Atau alat pembuat Salju-saljuan itu ya Bagaimana ceritanya Ikuti terus Sekarang kita rehat Saya akan segera kembali Pak Wipowo Ini melanjutkan cerita Anda Sebagai tukang ojek Yang kemudian punya Sekarang ada 20 ya Outlet ya Outlet untuk car wash Dan kemudian yang menarik lagi Anda mengembangkan Yang namanya master snow Atau mesin pembuat salju Yang dipakai untuk mencuci mobil Baik Itu gara-gara Shampoo ditukar dengan Mesin Salju Yang rusak Yang rusak gitu Nah terus Anda apakan mesin itu Ya jadi saya penasaran Ini tabung ini Dalamnya apa Bisa mengeluarkan Sambung Sambung Warna-warni Saya penasaran Saya bawa ke tukang las Gak coba di black deh Ada apanya Oh dipotong Dibuka Wah ternyata gak ada apa-apanya Cuma ada satu pipa Gitu kan Saya mikir Oh Cuman gini aja Akhirnya Saya mikir Coba deh saya Bikin tanya-tanya kan Saya nekat aja ke Kalau kapan namanya Pabrik-pabrik Mon yang bikin Tangki-tangki itu Berapa sih Bikin tangki Gini-gini Wah ternyata mahal Ternyata mahal Waduh Ini gak mungkin Bisa jual Lalu saya Cek harga dulu Ke pasar teknik Kalau di Jakarta Itu gelodok Harganya berapa Ini barangan dari Luar Sebenarnya impor Nah Saya lihat Harganya dari 2 juta sampai 3 juta Tergantung Kopasitas Warganya mahal Sangat nih Oh ini berarti Masih bisa Saya pergi ke Pabrik-pabrik Pabrik-pabrik Pond tangki itu Kayaknya Sedikit nih Profitnya Keuntungannya Dikit nih Akhirnya saya Mikir Mikir ya Apa namanya Keliring Kita pakai Tangki bekas Tabung bekas Yang dari Ada permacaan Untuk penggantian Busway itu Itu di Madura itu Ada Sekitar 600 tabung Anda ambil Tangki Tangki bahan bakar Bukan tabung Klakson Oh tabung klakson Dan itu kualitas Dan itu kualitas Impor ya Karena kan nempel di bis Masih bagus-bagus lah Intinya kan Akhirnya Anda bikin sendiri Betul Intinya saya Bikin sendiri Terus Anda Bagaimana ceritanya Sampai Anda punya Bangkan sendiri Waktu itu Lalu Saya tetap Muter Pakai sampel Pakai tabung Ada Beberapa yang beli Tapi lambat Akhirnya saya ingat Saya titipkan Ke Pasar gelodok Pasar teknik Lalu itu juga Tidak ada yang mau Apa yang gini Sudah saya titipin deh Nanti besok Kalau laku Telepon saya Masih itu Sudah gak mau Lagi Enggak ada Mau beli Kenapa Enggak ada mereknya Gitu kan Saya pulang Aduh iya Mau pakai merek apa Ini ya Akhirnya Naik motor Jalan Di jalan Ada tulisan master Master Jadilah Bengkel cuci mobil Yang pertama Tadinya kan Di apartemen Itu Pinjem lahan Tapi bengkel Beneran itu Atau Tempat cuci Beneran itu Kapan Pertama itu Di Kelapak Gading Kelapak Gading Kelapak Gading Itu sewa tempat Nah Sewa tempat Juga Baru 2 tahun Udah Gak boleh Perpanjang Harus pindah Pindah lagi Jadi jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Terus Sekarang ada 20 Berapa karyawan sekarang Ada 400 400 Karyawan Sebenarnya Apa sih Yang membuat Usaha Carbos anda ini Atau tempat pencucian Mobil anda ini Sukses Saya tuh fokus Bang Fokus Kenapa fokus Karena fokus Kenapa Karena gak punya keahlian lain Saya gak punya jasa Saya gak punya pendidikan Gak punya skill Akhirnya Saya mau kerja apa Ya udahlah ini aja Akhirnya dari itu Kita Senang Mencintai Perkerjaan itu Ada masalah Demi masalah Itu Saya selesakan Dengan baik Lalu kadang-kadang Timbul Setelah ada masalah Selesai itu Timbul ide Nah timbul ide Jadi Jadi membaik 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 Nah itu Dan saya dengar Anda bukan cuma punya Tempat cuci mobil Atau car wash Tapi Anda juga Membuat tadi ya Mesin-mesin Pendukung ya Hidrolik Hidrolik Kampung senowos Bahkan sampai Ini dijual kemana nih Masel Kita pernah ekspor juga Pernah ekspor Pernah ekspor kemana Kita waktu itu Pernah ekspor ke Afrika Afrika Jadi ini Tukang ojek yang bikin ini ya Yang punya wadah ini Dari kisah sukses Anda ini Kalau banyak orang bilang Saya lahir dari keluarga miskin Dan Akan selamanya jadi miskin Apa Nasihat Anda Ya Ya memang Kebanyakan orang Berpikir Harus punya modal dulu Lalu Baru Mulai usaha Gitu ya Tapi menurut saya Memulai itu Pertama Kalau sekarang ya Pertama siapkan mental Siapkan mental Betul Jangan Nyundur Segera mulai Segera mulai Segera mulai Usaha Usaha apapun Yang mungkin halal Ya kan Harus ada action Harus ada action Harus ada action Karena apa Sukses itu Adalah Setelah menyelesaikan sesuatu Baru boleh dikatakan Sukses Setelah action Setelah kita melakukan Setelah Kita berusaha Sampai Kita bisa dibilang sukses Jadi Jangan tunggu Ada modal Kita bisa apa Ya contoh saya Saya gak bisa apa-apa ya Cuci mobil Pakai Lapayon Akhirnya Kita berjalan Akhirnya bisa Setelah dilakukan Baru muncul ide-ide baru Betul Ide itu ada di perjalanan Gitu Baik Terima kasih Mas Wibowo Sudah berbagi cerita Dengan kami Semua disini Dan Kepada semua penonton Dari Pak Wibowo Ingin memberikan Voucher Untuk Cuci mobil gratis Satu-satu Untuk penonton yang hadir Di studio Baik Dan Di ujung acara ini Saya juga akan membagikan Sebuah Buku yang menarik Yang berkaitan dengan Spirit Untuk sukses Yaitu Nasihat diri Untuk Insan Produktif Dan ini akan saya bagikan Satu-satu Untuk semua penonton Yang ada di studio Bagi anda Yang berada di rumah Sekali lagi Anda juga Punya Kesempatan Untuk mendapatkan Buku ini Caranya bagaimana Melalui undian Di website Kickandy.com Dan ada Seratus Buku Yang akan Di undi Di website Kickandy.com Akhirnya Cerita-cerita Tentang Orang-orang Yang pendidikannya Tidak tinggi Kemudian Datang dari Keluarga miskin Tapi sekarang Bisa sukses Berkat Kerja keras Semoga ini Menginspirasi Kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa